Ini adalah kisah nyata yang sebenarnya sudah banyak terjadi di Amerika Serikat Para wanita muda dan cantik yang berprofesi sebagai guru di sekolah dasar Terlibat hubungan asmara dengan siswa SD-nya Bahkan mereka melakukan hubungan intim Tidak hanya di rumah atau di dalam mobil yang banyak terjadi Tapi juga ada di dalam kelas serta di atap rumah Dan para guru SD ini semua berakhir mendegam di penjara Karena telah melakukan hal yang tidak sepantasnya pada usia di bawah umur Namun kisah nyata yang satu ini benar-benar berbeda Dimana seorang wanita berusia 35 tahun yang telah menikah dan memiliki 4 anak Terlibat hubungan asmara dengan siswanya kelas 6 SD hingga hamil Mereka juga sempat melakukan hubungan intim di atap rumah Ia kemudian ditahan dan melahirkan bayinya di dalam penjara Setelah ia bebas Ia kembali melanjutkan hubungan mesraja dengan siswa tersebut Dan kembali hamil Anak kedua dari siswanya Dan kemudian ia ditahan lagi Dan melahirkan bayinya yang kedua Setelah ia bebas Ia kemudian menikah dengan siswanya yang menjadi ayah dari dua anaknya Mereka hidup berumah tangga Dan membesarkan kedua putrinya itu hingga beranjak dewasa Ikuti kisah nyata ini selengkapnya Sesaat lagi Hanya di Youtube Gay Channel Membuka jendela dunia A 35 year old teacher who had With a 13 year old 6th grade To 18 Mary Kay Latour Skandal that shocked the nation And I am sorry Menurut data dari Departemen Pendidikan Amerika Serikat Dari jumlah sekitar 4,5 juta murid yang ada di Amerika 1 dari 13 murid SD Terdapat hubungan intim Seperti layaknya orang dewasa Antara guru atau pegawai sekolah Dengan murid jadi sekolah Dan itu terpasuk yang dilakukan oleh para guru SD wanita Pada muridnya Seperti diantaranya yang telah dilakukan oleh guru SD wanita muda yang cantik Debra Lavafe Berusia 23 tahun Yang memiliki kasus berhubungan intim Dengan muridnya berusia 14 tahun Di sebuah sekolah di Florida Ada juga guru SD wanita muda cantik Berusia 27 tahun Yang telah memiliki suami Brittany Zamora Bahkan ia dan muridnya melakukan hubungan tak senonoh itu Di dalam ruang kelas Beberapa kali Dan sempat dipergoki dua kali Oleh salah seorang murid lainnya Saat mereka sedang melakukannya di dalam ruang kelas tersebut Dan sempat guru SD wanita ini Berakhir mendekat dalam penjara Akibat perbuatannya Namun kisah nyata guru SD wanita yang satu ini Benar-benar berbeda Dimana seorang guru SD wanita cantik Berusia 35 tahun Yang telah memiliki suami Dan empat orang anak Terlibat hubungan mesra dengan muridnya Yang berusia 12 tahun Hingga dua kali hamil Dari muridnya Dan dua kali melahirkan bayi Di dalam penjara Lalu mereka menikah Dan membesarkan dua putri mereka bersama Hingga beranjak dewasa Dan inilah kisah nyata guru SD wanita Bernama Mary Kay Letourneau Dengan muridnya Billy Fulau Mary Catherine Smith Lahir pada tahun 1962 Di Tustin, California Dan dikenal dengan nama Mary Kay Ia adalah putri dari Mary A Mantan ahli kimia Dan ayahnya John G. Smith Seorang akademisi dan politisi sukses Yang terpilih sebagai senator negara bagian California Selama dua periode Dan anggota Kongres Amerika Serikat Namun karir politik ayahnya rusak Ketika terungkap bahwa ayahnya memiliki dua anak di luar nikah Hasil perselingkuhannya dengan mantan mahasiswa Santa Ana College Dimana ia pernah mengajar ilmu politik disana Orang tua Mary Kay pun akhirnya berpisah Mary Kay adalah anak keempat dari tujuh bersaudara Kakak laki-lakinya John Smith Adalah wakil penasehat Presiden George H.W. Bush Kakak laki-laki lainnya Joseph E. Smith Adalah Inspektur General Departemen Pertahanan Amerika Serikat Di bawah Presiden George W. Bush Dan merupakan penasehat kebijakan luar negeri Untuk Presiden Donald Trump Dan keluarga ini Dipesarkan dalam keluarga Katolik yang ketat Saat Mary kuliah di Arizona State University Mary bertemu dengan sesama mahasiswa Bernama Steve Lecernu Kedekatan mereka telah membuat Mary Kay hamil Dan terpaksa menikah dengan Steve Atas desakan sang ayah Walau Mary sempat menolaknya Karena ia mengaku tidak mencintai Steve Setelah menikah Mary dan Steve pindah ke Alaska Di mana Steve menemukan pekerjaan Sebagai penangan bagasi Untuk Alaska Airlines Setelah satu tahun di Alaska Steve kemudian dipindahkan Ke Seattle, Washington Dan Mary melahirkan anak kedua mereka Pernikahan Steve dan Mary Didera banyak permasalahan Selain mereka memiliki masalah keuangan Mereka juga masing-masing terlibat Hubungan di luar nikah Selain itu Steve sering menganiaya secara emosional Dan fisik kepada Mary Yang diketahui oleh tetangga mereka Hingga Mary dua kali pergi ke rumah sakit Untuk perawatan Dan salah satu penganiayaan tersebut Adalah saat Steve menemukan surat cinta Mary Dengan muridnya yang berusia 12 tahun Namun sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu Tombol like, share, dan subscribe Serta tombol notifikasinya Agar tak ketinggalan update game info dunia selanjutnya Pada tahun 1989 Mary lulus dari Universitas Seattle Dengan gelar mengajar Lalu dia mulai bekerja sebagai guru Di sekolah dasar Shorewood Untuk mengajar di kelas 2 Pada tahun 1992 Mary pertama kali bertemu dengan Philly Ketika dia bergabung dengan kelas 2 Saat usianya masih 8 tahun Philly berasal dari keluarga Broken Home Ayahnya berada di penjara Karena kasus senjata Dan ibunya 5 kali menikah Hubungan Mary dan Philly Kala itu layaknya seperti guru dengan muridnya Namun pada tahun 1996 Saat Mary Kay berusia 35 tahun Dan muridnya Philly berusia 12 tahun Hubungan antara guru dengan muridnya Mulai semakin dekat Mereka mulai ada ketertarikan Satu sama lain Kedekatan mereka dimulai ketika mereka pergi makan malam Setelah seharian Mengikuti kelas musim panas Philly sering menggoda Mary Hingga suatu ketika saat mereka di dalam mobil Philly meminta untuk mencium Mary Dan Mary membiarkannya Sejak saat itu Hubungan asmara di antara mereka Kian hari kian bergelora Layaknya sepasang insan muda Yang dimabuk cinta Terlebih lagi bagi Mary Karena baginya Philly adalah lelaki yang sangat istimewa Ia merasa dimengerti Dikasihi Dan begitu diperhatikan oleh Philly Dimana hal itu Tidak didepatkan dari suaminya Steve Dan pada musim panas kala itu Mereka gambarkan Awal dari hubungan fisik mereka Dan terus berlanjut Lebih intim lagi Mereka tak hanya melakukannya di dalam mobil Tetapi juga di atap rumah Dan saat itu Mereka mengaku Sudah saling jatuh cinta Pada 18 Juni 1996 Saat Mary dan Philly Tengah berjumpu di dalam mobil Di tempat parkir Marina Tiba-tiba polisi yang sedang berpatroli Mendatangi mobil mereka Mary dan Philly begitu kaget Mary lantas melompat ke kursi depan Sementara Philly Pura-pura tidur di kursi belakang Saat ditanyai polisi Mary dan Philly menutupi identitasnya Dan memberikan nama dan usia palsu Namun polisi tak lantas mempercayainya Lalu Mary dan Philly dibawa ke kantor polisi Dan polisi segera menghubungi ibu Philly Saat itu mereka dibebaskan Tapi polisi tetap menyelidikinya Dan hubungan Mary dan Philly tetap berlanjut Setelah beberapa bulan Kebohongan mereka terungkap Tentang identitas Dan apa yang sedang Mary dan Philly lakukan Di dalam mobil kala itu Dan setelah kerabat dari suami Mary Melaporkan hubungan yang janggal Antara Mary dan Philly pada polisi Dan pihak polisi Lantas melakukan proses investigasi Dan interogasi Akhirnya pada 4 Maret 1997 Mary ditangkap Berita ini pun menjadi berita yang paling menggembarkan Khususnya di Amerika Yang diliput oleh berbagai media lokal dan nasional Serta media internasional Terima kasih telah menonton! Dalam persidangan Mary Kay mengaku bersalah Atas tuduhan pemerkosaan dengan yang di bawah umur Tingkat 2 Dimana saat itu ia tengah hamil Dari hasil hubungannya dengan Philly Di saat status pernikahan Mary dan suaminya Steve Belum bercerai Dan ketika itu Mary dan Steve telah memiliki 4 anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lalu pada 29 Mei 1997, Mary melahirkan seorang bayi perempuan. Di saat dia menunggu hukuman, bayi itu kemudian diasuh oleh ibu dari Philly. Saat itu negara berusaha untuk memberikan hukuman selama 6,5 tahun penjara. Namun melalui kesepakatan pembelaan, hukuman Mary dikurangi menjadi 6 bulan, di mana 3 bulan diantaranya ditangguhkan. Dan Mary dilarang adanya kontak dengan Philly, dengan 5 anaknya atau melakukan kontak dengan anak di bawah umur lainnya. Mary Kay yang kala itu telah menjadi subjek skandal tabloid internasional, mengalami kejala penurunan kesehatan mental. Pada 3 Februari 1998, setelah Mary Kay bebas, tepatnya 2 minggu setelah Mary menyelesaikan hukuman penjara, lagi-lagi Mary dan Philly keperkok oleh polisi, sedang perduaan di dalam mobil di dekat rumahnya. Philly mengaku hanya sedang berciuman dan menyentuh paham Mary, tidak lebih dari itu. Dengan identitas palsunya yang ia dan Mary katakan pada polisi tersebut. Namun wajah Mary yang sudah tidak asing lagi, karena terpampang di setiap tabloid, surat kabar dan berita TV tidak bisa membohongi polisi. Dalam mobil tersebut, polisi juga menemukan uang tunai sebesar 6.200 dolar atau sekitar 93 juta rupiah saat ini. Pakaian bayi, paspor, struk belanja pakaian-pakaian pria sebesar 850 dolar atau sekitar 12.750.000 rupiah. Yang sepertinya mereka hendak melarikan diri berdua serta bayinya. Dan ternyata sejak pembebasan Mary Kay, mereka masih sering bertemu sebelum polisi memergokinya dalam mobil tersebut. Lagi-lagi Mary Kay ditangkap. Dan kali ini, pada Februari 1998, Hakim mencabut persetujuan pembelaan Mary Kay. Dan Mary dicatuhi hukuman 7 tahun setengah penjara. Dan lagi-lagi Mary dalam keadaan hamil kedua kalinya. Atas hubungannya dengan Vili yang mereka lakukan tepat satu hari setelah Mary Kay bebas. Mary kemudian melahirkan putri keduanya di dalam penjara. Yang kemudian bayinya kembali diasuh oleh ibu Vili. Saat Mary Kay dipenjara, Ia diizinkan untuk mengunjungi anak-anaknya dan bayinya. Namun tidak diizinkan menghadiri pemakaman ayahnya. Sementara Vili, Ia telah putus sekolah. Ia berjuang dari depresi bunuh diri pada Maret 1999. Dan hidup dengan mabuk-mabukan. Namun Mary dan Vili masih berkomunikasi dengan mengirimkan surat yang disembunyikan dalam keranjang bayi setiap jadwal Mary bertemu dengan bayinya. Dan Steve, Ia memiliki hak asuh keempat anak-anaknya setelah Steve dan Mary resmi bercerai. Pada 4 Agustus 2004, Mary Kay telah dibebaskan. Setelah pembebasan Mary, Vili saat itu berusia 21 tahun membujuk pengadilan untuk membatalkan perintah larangan kontak terhadapnya. Setelah dikabulkan, Mary Kay dan Vili yang setia menunggunya selama 7,5 tahun akhirnya menikah pada 20 Mei 2005 di kota Woodenville, Washington. Dimana acara pernikahannya tersebut eksklusif diliput acara televisi, Entertainment Tonight, dan foto-foto mereka dirilis di outlet media lainnya. Mary dan Vili resmi menjadi suami istri dan hidup bersama dua putri mereka, membesarkan putri-putrinya hingga beranjak dewasa. Mary dan Vili mengaku hidup bahagia setiap harinya bersama putri-putrinya yang mereka sayangi. Vili bekerja di toko perbaikan rumah dan Mary bekerja sebagai asisten hukum. As a 35-year-old man now, to look back at your 13-year-old self and to give him advice as a man, what would you say? Don't do it. After, you know, my two daughters and the entire life that I've already lived, you know, I've learned that regretful is actually a bad thing, to regret anything. You know, everything that's already happened was already meant to be, you know. It's my journey through life. For the both of you, where does the story of Mary and Vili end? That Mary does her best every single day. And that's how the story ends. And for Vili? I'll go with that. Setelah 12 tahun Mary dan Vili menikah, akhirnya mereka bercerai pada tahun 2019. Setelah sebelumnya pada tahun 2017, mereka membatalkan gugatan perceraiannya. Setahun kemudian pada 6 Juli 2020, Mary Kay meninggal di rumahnya, di Des Moines, Washington, karena penyakit kanker usus besar Stadium 4 yang dideritanya. Saat Mary Kay terparing sakit, Vili dan keluarganya tetap setia merawat dan berada di sisinya. Walaupun Vili dan Mary telah resmi bercerai, namun hubungan mereka masih tetap baik dan saling mendukung satu sama lain. Dalam surat wasiatnya, Mary Kay memberikan tanah dan hartanya kepada Vili dan dua putrinya. Kisah nyata Mary Kay dan Vili ini diangkat dalam sebuah buku berjudul Only One Crime, Love yang diterbitkan di Perancis dan buku berjudul Jika Mencintaimu Salah yang diterbitkan di Amerika. Juga diangkat dalam serial televisi Barbara Walter Presents American Scandals serta diangkat dalam film televisi berjudul All American Girl The Mary Kay Letourneur Story. Kisah nyata K-Channel kali ini tentang Mary Kay dan Vili referensi dari The Washington Post All American Girl The Mary Kay Letourneur Story Daily Mail UK 7 News Dan NBC News Bagaimana menurut Sobat Kay semua? Silahkan berbagi pendapatnya yang tentunya dengan sikap bijak dalam menerima berita dari berbagai media baik dari luar negeri maupun dalam negeri ke kolom komentar. Dan jangan lewatkan berita lainnya yang berbeda selanjutnya di Kay Channel. Terima kasih telah menonton!